Kepala Staf Angkatan Laut atau KSA Laksama Nayudo Margono mengaku siap apabila Presiden Jokowi memilihnya sebagai calon panglima TNI. Menurut Yudo, kewajiban prajurit patuh kepada perintah Presiden. Jawaban tegas itu Yudo sampaikan kepada awak media pada Minggu 11 September 2022. Yudo menyebut bukan hanya dirinya, semua prajurit jika mendapatkan perintah dan ditunjuk pasti akan siap melaksanakan tugas yang diberikan. Kedatih begitu, Yudo Margono mengaku tak ingin berandai-andai. Yudo masuk dalam bursa calon panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Ia mengaku belum memikirkan program apa yang bakal dilakukan seandainya terpilih menjadi panglima TNI. Berikutnya, ia menyerahkan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk panglima TNI. Sebagaimana diketahui nama Yudo Margono sebetulnya telah digadang-gadang sebagai calon panglima TNI pada tahun lalu. Namun akhirnya Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI. Kini, Jenderal Andika bakal memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Sementara itu, Laksamana Yudo Margono masih memiliki sisa satu tahun masa kerja sebelum ia memasuki masa pensiun pada tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!